Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Ismail, anak-anakku semuanya Tetap sehat semuanya? Ya tentunya tetap sehat semuanya, tetap semangat Dalam acara Semangat Belajar Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara membaca surat Al-Qadar Sudah siap semuanya? Iya Indikator pada pembelajaran kali ini adalah Ketika sudah selesai pembelajaran Diharapkan anak-anak semuanya sudah fasih dan benar Membaca surat Al-Qadar Pada kesempatan kali ini pada bulan Ramadan Kita bahas surat Al-Qadar Pastinya kita semuanya mengharapkan malam Laylatul Qadar Yakni malam yang keutamaannya Lebih baik daripada seribu bulan Surat Al-Qadar anak-anak Ini adalah identitas dari surat Al-Qadar Surat Al-Qadar Al-Qadar artinya kemuliaan Mulia Sungguh mulia Laylatul Qadar berarti Laylatul Qadar itu malam Laylatul Qadar itu malam kemuliaan Malam yang sangat luar biasa Surat Al-Qadar anak-anak terdiri dari lima ayat 1,2,3,4,5 Al-Qadar ada lima ayat Termasuk golongan surat Makiah Apa surat Makiah yuk? Yang keras Makiah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah Sebelum Nabi Muhammad S.A.W hijrah ke Madinah Surat Al-Qadar tergolong surat Makiah Ada pada just 30 anak-anak Surat Al-Qadar ini menempati urutan ke 97 dalam Al-Quran Kita baca bersama-sama Dalam hal ini kita harus membacanya sesuai dengan ilmu Tajwid Bagaimana cara membacanya kita simak bersama-sama Berikut adalah lafal surat Al-Qadar Perlu diketahui anak-anak dalam membaca surat Al-Qadar Seringkali ada kesalahan-kesalahan yang dibaca Yang pertama dalam membaca surat Al-Qadar ini Ayat pertama lafal Al-Qadar Rafat Al-Qadar Biasanya ada yang membaca kode Rocknya dihilangkan Insya Allah kita akan membacanya dengan rock yang jelas Laylatil Qadar Gitu Terus kemudian Kesalahan yang kedua Biasanya disini Ayat ketiga Syahr Syahr Ini pakai shen Tidak pakai sin Dan rocknya tetap dibaca Syahr Syahr Gitu Terus kemudian Ketika nyampe di ayat yang terakhir Salamun hiya hatta Matok la'il Matok Itu pakai tok ya teman-teman Pakai tok Mantul Tok adalah huruf kol-kolah yang dipantulkan Harus dipantulkan Matok Terus kemudian Dilanjut Tetap pada lafad matolail Ini ada huruf ain Biasanya teman-teman bacanya Dengan huruf hamzah Matolail Gitu Kita harus dibenarkan Pada kali ini Kita harus membacanya dengan Faseh dan benar Diharapkan Setelah belajar Pembelajaran ini Semuanya Sudah Faseh dan benar Membaca surat Al-Qadar Oke kita Baca bersama-sama Anak-anak Seperti biasa Lagunya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Barang-barang A'udhu billahi minas syaitanir rajim Barang-barang Satu, dua, tiga A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bagus Selanjutnya kita baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan ke ayat Surat Al-Qadar Inna anzalnauhu Fi laylatil qadr Saya ulang Inna anzalnauhu Fi laylatil qadr Barang-barang Satu, dua, tiga Inna anzalnauhu Fi laylatil qadr Ayat kedua Wama adraka ma laylatil qadr Dibaca panjang Dibaca panjang ini Mat Jais Wama adraka ma laylatil qadr Barang-barang Satu, dua, tiga Wama adraka ma laylatil qadr Bagus Kita lanjutkan Ayat ketiga Laylatil qadr khairun Min al-fi syahr Laylatil qadr khairun Min al-fi syahr Laylatil qadr khairun Min al-fi syahr Kita lanjut Ayat ke empat Tanazzalul malaikatu Warruhu Fiha Biizni Rabbihim Min kulli amr Ya Tanazzalul malaikatu Warruhu Fiha Biizni Rabbihim Min kulli amr Barang-barang Satu, dua, tiga Tanazzalul malaikatu Warruhu Fiha Biizni Rabbihim Min kulli amr Ayat ke lima Salamun Hiya Hatta Matla'il Fajr Salamun Hiya Hatta Matla'il Fajr Barang-barang Satu, dua, tiga Salamun Hiya Hatta Matla'il Fajr Bisa semuanya ya Oke Kita bareng-bareng membacanya anak-anak Mulai dari ta'ud Bareng-bareng Satu, dua, tiga A'udzubillah Minasyaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Inna anzalna'ahu Laylatil Laylatil Qadr Wa ma adraka ma Laylatul Qadr Laylatul Qadr Khayrun Min Alfi Syahr Tanazzalul Mala'ikatu Warruh Fihah Biizni Rabbihim Min Kulli Amr Salamun Hiya Hatta Matla'il Fajr Sadakallahu Al-Azim Ya Demikian Cara membaca Surat Al-Qadr Mudah-mudahan Semuanya Sudah Memahami Dan juga Mampu Membacanya Dengan fasih Dan benar Demikian Pembelajaran Kali ini Mudah-mudahan Memberikan kita Manfaat Kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Untuk Penjelasan Selanjutnya Kita akan Bahas Kandungan Surat Al-Qadr Kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Tutup Semangat